Pintu kamar mandi maca dan sudah kita buka ya dengan paksa dan hasilnya hancur sudah seperti ini Di video ini kita akan menunjukkan bagaimana mudahnya mengganti kerap pintu kamar mandi dengan budget 25 ribuan Jadi langsung saja let's go Wow kualitasnya oke punya dan harga hanya 25 ribuan saja loh Lengkapannya ada kunci knop untuk melepaskan knop pintu Kemudian dudukkan lidah kunci dan plat kunci yang saat ini tidak kita gunakan tentunya 2 buah skrup rakyat knop dan 4 buah skrup kusen pintu kamar mandi tersedia Dan disini kita mendapatkan 3 kunci knop luar juga loh oke punya Kemudian ini dia slot kunci kamar mandinya dengan kualitas yang standar saja Dan tentu saja knop pintu kamar mandinya dengan kualitas bagus loh gak ada yang gila kalau harganya hanya 25 ribuan saja Lalu bagaimana cara memasangnya Yang pertama kita lepas knop dalam dengan cara menekan dudukan knop Menggunakan kunci knop sebentar Kunci knop tuh yang ini ya Jadi pada knop bagian dalam kita cari lubang pengunci knop Dan untuk melepasnya kita tekan dan dorong ke atas dengan kunci knop seperti ini Cukup mudah bukan? Kita lepas juga mangkok pengunci dan berakat knop yang terpasang disini juga Dan knop kamar mandi ini pun sudah siap untuk kita pasang Selanjutnya kita akan melepas knop pintu kamar mandi lama yang masih terpasang Dan sama ya seperti knop pintu kamar mandi baru Untuk melepasnya kita tekan pengunci knop dengan kunci knop yang tersedia Lanjut kita lepas bracket knop yang masih terpasang Dengan knop yang plus atau kita gunakan screwdriver jika tersedia Dan knop pintu kamar mandi yang sudah rusak ini pun Dapat kita lepas dengan cara menariknya keluar Seperti ini Lanjut sebelum kita pasang Untuk gambaran memasangannya akan seperti ini Jadi slot kunci harus masuk pada pengait yang ada pada knop mekanik pintu Kita pasang terlebih dahulu slot kunci pada pintu kamar mandi Dengan menyekrop kedua sisi slot pintu Seperti ini Dan pastikan juga ada lidah kunci yang lancip menghadap keluar pintu Bukan sebalik Selanjutnya kita masukkan knop mekanik kunci Tepat pada dudukan slot kunci pintu Dan ini dia dua lubang scroll bracket mengunci knop pintu bagian luar dan bagian dalam Untuk posisi bracket pastikan yang menonjol menghadap ke pintu Kita paskan posisi lubang scroll keduanya Dan kita gunakan dua scroll bracket untuk mengunci Dan knop pintu kamar mandi pun sudah terpasang dengan cukup kuat Disini kita pasang mangkok pengunci dengan cara memutarnya sesuai hidrat yang tersedia Dan kita pasang knop pintu dalam dengan hanya memasukkan dan menorongnya ke dalam saja Seperti ini Dan proses penggantian untuk kamar mandi ini pun telah selesai dengan cukup cepat dan mudah bukan? Kita pastikan juga knop pintu luar tidak dapat dibuka saat knop pintu dalam Kita kunci Seperti ini Dan kita pastikan juga kunci dapat bekerja untuk mengunci kamar mandi dari luar Dan akhirnya penggantian krom pintu kamar mandi ini pun telah berhasil kita lakukan dengan cukup mudah ya So stay tune on Mr. Bibo dan sampai jumpa Ha 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 ha